Pendekar gila dari santung jelit 12. Pengantin gila. Makin lama makin pucatlah wajah Tio Suiei mendengar ini dan akhirnya ia mengeluh dengan sedih lalu roboh pingsan. K.H.U. Sin menjadi sibuk, akan tetapi Tio Suiei berkata, tenanglah, ia tidak apa-apa. Lebih baik dia pingsan sehingga tidak mengalami pukulan batin yang lebih hebat, mereka duduk diam menjaga sampai Tio Suiei siuman kembali. Pemuda ini bangun duduk dan menangis sedih. Bagaimana ia menjadi sejahat itu? Bagaimana seorang gadis secantik dia sampai memiliki watak sedemikian keji? Ah, sukar untuk dapat dipercaya, memang manusia ini segila-gilanya mahluk. Ingatkah kau, Tio Suiei kata Tio San sekarang serahkanlah semua ini kepada aku. Aku yang tanggung bahwa mulai besok pagi, kalian tentu akan mendapat pangkat, dan dapat meninggalkan tempat ini untuk menduduki pangkat masing-masing. Ada pun tentang siueng, ah, serahkan saja kepada aku. K. H. Usin, besok setelah menerima pangkat, kau boleh membawa pulang calon istrimu itu, dan kau Tio Suiei, ku harap kau dapat melupakan siueng, memegang jabatanmu dengan jujur dan adil. Kemudian kau boleh mencari istri yang lebih bijaksana daripada siuengka sendiri, tanya K. H. Usin. Aku? H. 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 H Memang, siapakah yang tidak gila? Haha, ingatkah kau syair dulu dunia penuh orang gila yang waras disebut kelila yang gila? Merajalila tanda seru dengan suara berbareng Tio Suye dan K.H.U. Sin melanjutkan syair itu. Kembali Tiong San tertawa Ria. K.H.U. Sin lalu menceritakan pengalaman mereka semenjak berpisah dengan Tiong San dan pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Akan tetapi ketika ditanya pengalamannya, Tiong San menjawab singkat. Apa yang kualami? Ah, tidak ada apa-apa. Aku hanya pergi belajar mengembala kerbau dengan cambuku ini dan selanjutnya merantau tiada arah tujuan, mengembala kerbau? Apakah artinya bahwa untuk mengembala kerbau kau perlu mempelajari ilmu silat yang demikian tingginya? Tanya K.H.U. Sin dan kedua orang muda itu mulai memandang kepada Tiong San dengan pandangan mati heran dan ragu-ragu apakah kawannya ini benar-benar tidak miring otaknya? Sambil tertawa Tiong San berkata, Betapa tidak mengembala kerbau lebih mudah daripada mengembala manusia, dan karena kerbau-kerbau yang harus kuhadapi itu termasuk kerbau-kerbau gila seperti Siu Eng dan orang jahat-jahat lainnya, Tentu aku akan diseruduk kerbau dan mampus omongan Tiong San yang tidak keruan jumterungnya ini benar-benar membuat kedua sahabatnya terheran-heran. Menurut keinginan hati kedua orang muda itu, mereka ingin mengadakan percakapan sampai semalam suntuk, akan tetapi Tiong San berkata, Jangan, lebih baik kita tidur saja. Tio Suye perlu beristitahat dan aku perlu tidur karena kamar telah disediakan oleh tuan rumah pelayan mengetuk pintu dan memberitahukan bahwa kamar untuk Kauai Hiap telah disiapkan, yakni di dekat kamar tengah. Pelayan itu lalu mengundurkan diri. Malam ini kalian jangan keluar-keluar, kata Tiong San, biar mendengar suara apapun juga dari kamarku, Jangan kalian keluar, kemudian mereka lalu masuk ke kamar masing-masing. Tio Suye yang merasa amat kecewa dan berduka, dapat menghibur hatinya karena ia merasa beruntung juga bahwa ia tidak sampai terjerungus makin dalam dan kini kedua orang sahabat karibnya telah berbaik kembali, bahkan Tiong San telah menjadi seorang pendekar. Maka perasaan yang bercampur aduk di dalam hatinya ini membuatnya lelah sekali dan sebentar saja ia tidur pulas. Sebaliknya, Kahu Sin yang merasa girang sekali, pertama karena kedatangan Tiong San, kedua karena ia sudah berbaik kembali dengan Tio Suye, dan ketiganya karena ia hendak membawa pulang kekasihnya, malahan tak dapat tidur. Tiong San begitu merebahkan diri di atas pembaringan tanpa membuka bajunya terus saja menengkur. Keadaan di sekitar tempat itu sunyi-senyap, akan tetapi sebetulnya pemuda ini tidak tidur dan ia menaruh curiga kepada pangeran Lugoan Ong. Siapa tahu kalau-kalau pangeran itu hendak berlaku curang. Maka ia telah mempersiapkan cambuknya di bawah bantal. Menjelang tengah malam, benar saja ia mendengar tindakan kaki perlahan-lahan yang menghampiri kamarnya dari luar. Menurut pendengarannya, ia taksir bahwa yang datang itu sedikitnya ada lima orang, maka ia diam-diam tersenyum dan bersiap-siap. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar tindakan kaki ringan dan ia mendengar suara siu yang berkata perlahan, jangan, jangan, tidak boleh terdengar suara laki-laki yang agaknya membantahnya, akan tetapi gadis itu berkata kembali, mari kita rundingkan dulu kaki banyak orang itu lalu menjauhi kamarnya, dan secepat kilat Tiong San lalu melompat naik ke tiang pengelari, membuka genteng dan segera melompat mendekati sekelompok orang dalam gelap yang sedang berunding. Ia lihat in yang posan bukam, perwira kaisar kelas 1 yang tadi dicabut jenggotnya oleh Tian Telemong, bersama empat orang perwira lain dan mereka berlima ini sedang bercakap-cakap dengan siu yang. Gadis ini sedang berbicara dengan suara tetap, tidak boleh, sekali lagi tidak boleh. Kalian tidak boleh mengganggu dia. Aku, aku suka kepadanya dan aku sudah mengambil keputusan untuk menjadi, jodohnya apa terdengar orang ketujuh berkata dan orang ini bukan lain ialah pangeran Lugoan Ong sendiri. Siu Eng, apakah kau gila? Dia adalah seorang yang berbahaya siu yang tersenyum. Dia memang lihai sekali dan berkepandayan tinggi. Tentu saja dia berbahaya kalau menjadi musuh kita. Akan tetapi, kalau dia menjadi suami saya, berarti dia bukan musuh kita, bahkan keluarga kita yang akan membela kita. Mengapa Paman tidak dapat berpikir sampai di situ kalau dia tidak mau, bagaimana tanya seorang perwira? Tak mungkin siu yang menjawab marah dan tersinggung. Kalau besok Paman bertemu dengan dia, harap Paman kemukakan hal ini dan membujuknya. Kalau ternyata benar-benar bahwa dia tidak mau, terserah kepada kalian hendak menawan atau membunuhnya, aku bahkan akan membantu kalian setelah mendengar ini. Tiong San tersenyum geli dan diam-diam kembali ke kamarnya dan tidur lagi. Ketujuh orang itu berunding sebentar lagi, kemudian perwira-perwira itu mengalah karena mereka merasa setuju dengan pendapat siu yang bahkan merasa gembira karena kalau sampai pemuda itu tidak mau, mereka akan dapat bantuan siu yang yang lihai. Juga pangeran Lugoan Ong memuji kecerdikan keponakannya. Setelah mereka pergi, siu yang lalu menghampiri kamar Tiong San ia mengintai dari jendela dan ketika mendengar betapa pemuda itu telah tidur pula dan mendengkur, dengan hati-hati ia lalu menolak daun pintu yang ternyata tidak dikunci. Ia melangkah masuk dan mendekati pembaringan Tiong San ditatapnya wajah pemuda yang tampan dan yang tidur telentang itu. Bibir pemuda itu tersenyum dalam tidurnya dan bulu matanya nampak panjang dan hitam. Alis yang berbentuk golok itu membuat kulit mukanya yang putih kelihatan gagah dan tampan sekali. Aku suka kepadamu, kau tampan dan gagah, aku cinta padamu, siu yang berbisik dan jari tangannya yang halus itu diulur dan menyentuh dagu Tiong San dengan mesanya. Kemudian dengan hati beruntung dan gembira gadis itu meninggalkan kamar Tiong San dan menutup pintunya. Pada keesokan harinya, Tiong San telah berhadapan dengan Pangeran Lugoan Ong di ruang tamu. Setelah memuji-muji kegagahan Tiong San, Pangeran Lugoan Ong lalu berkata, Li Tai Hiap, katanya dengan suara ramah tamah, melihat sepak terjangmu di gedung Pangeran Ong, aku merasa amat kagum akan kegagahanmu, dan melihat pula sikapmu yang amat sopan santun dan baik, timbulah suatu maksud dalam hatiku. Ku harap saja kau takkan menampik usul yang akan kuajukan ini, Lu Tai Jan adalah seorang pembesar tinggi dan telah menolong kedua orang sahabatku, jawab Tiong San oleh karena itu setiap usul tentu akan merupakan kurnia besar untukku. Mana aku bisa menampiknya dengan wajah girang Pangeran Lugoan Ong melanjutkan kata-katanya, Keponakan kugui siu yang telah kau lihat sendiri kepandaian dan wajahnya. Dia telah berusia 18 tahun dan selalu apabila hendak ku carikan jodoh, ia menolak dengan alasan bahwa ia hanya mau mendapatkan jodoh yang ilmu kepandaiannya lebih tinggi darinya, baik dalam bun maupun bu. Tai Hiap adalah seorang pelajar yang pandai dan ilmu silatmu juga amat tinggi, Maka agaknya hanya kaulah seorang yang patut menjadi jodohnya. Tidak tahu bagaimana pendapatmu tentang hal ini. Kalau kiranya kau setuju, kami akan merasa girang sekali menarikkah sebagai keluarga kami biarpun dalam hatinya merasa geli sekali, akan tetapi Tiong San memperlihatkan muka sungguh-sungguh ketika ia menjawab, Memang telah kuduga bahwa Tai Jan tentu akan memberi kurnia kepada ku yang bodoh. Tentang hal perjodohan ini, sesungguhnya merupakan kurnia yang datangnya dari surga bagiku. Jangankan menjadi jodoh Gwisho Chia yang demikian pandai dan mulia, untuk menjadi pelayannya saja aku masih belum cukup berharga. Oleh karena itu, orang akan menyebutku gila kalau aku menampiknya. Akan tetapi, orang menikah harus berada dalam keadaan senang dan puas, sedangkan aku masih mempunyai ganjalan hati karena beberapa macam keinginanku masih belum terkabul. Apakah keinginan itu, teh hiap? Katakanlah, barangkali saja aku akan bisa menolongmu, Tiong San menjura. Terima kasih, terima kasih lu Tai Jin. Kalau Tai Jin yang turun tangan membantu, hal ini pasti akan beres. Dulu pernah aku berjanji kepada diri sendiri, bahwa aku takkan mau kawin sebelum dapat menyenangkan hidup ibuku yang miskin, maka sebelum aku dapat memberinya uang sedikitnya 10 ribu tel terak, aku takkan mengikat diri dengan perjodohan. Kedua, sahabat-sahabat karibku K.H.U. Sin dan Tio Suye semenjak kecil bercita-cita untuk menjabat pangkat, sedikitnya menjadi wedana, maka kalau kedua orang sahabatku itu belum mendapatkan pangkat yang dicita-citakannya itu, hatiku tetap saja takkan merasa senang. Tentu saja kedua hal ini bagi Tai Jin hanyalah merupakan hal-hal kecil yang remeh, akan tetapi bagiku agaknya selama hidup takkan dapat tercapai. Oleh karena itu untuk membicarakan soal perjodohan masih jauh sekali bagiku dengan adanya keinginan-keinginan yang sukar dilaksanakan itu. Pangeran Lugoan Ong tertawa gembira. 10 ribu tel terak dan pangkat wedana bagi kedua sahabat karibamu. Hektometer, biarpun hal itu mudah dilakukan, akan tetapi dengan perginya kedua anak muda itu, aku kehilangan dua tenaga pembantu yang cakep. Akan tetapi biarlah, hitung-hitung hal itu menjadi maskawin bagimu. Aku akan penuhi semua permintaan itu, Lita Hiap Tiong San merasa lega dan menjura dengan penuh hormat. Banyak-banyak terima kasih atas kurnia yang Tai Jin berikan kepadaku. Kalau demikian, mohon Tai Jin suka segera memberi surat pengangkatan untuk kedua orang kawanku itu dan uang untuk ibuku pun hendak kutitipkan pada mereka, dan tentang pernikahan itu? Kapan dapat dilangsungkan tanya Pangeran Lugoan Ong? Tiong San tersenyum. Kapan saja, Tai Jin, ini hari ataupun besok hari apa bedanya Pangeran Lugoan Ong merasa girang sekali. Tak disangkanya pemuda itu akan menurut dengan demikian mudahnya. Kalau pemuda itu benar-benar menjadi suami Siu Eng, maka ia akan mendapat pelindung yang benar-benar kuat dan ia tidak usah khawatirkan saingan-saingan berat. Pula, karena pemuda ini murid Tian Telemong, mustahil kalau kakek gila itu mau datang mengganggunya. Kalau begitu, besok pagi harus dilangsungkan. Lebih cepat lebih baik serunya girang. Hamba bersiap sedia, Tai Jin jawab Tiong San Kha Usin dan Tio Suye lalu dipanggil menghadap dan kedua pemuda ini hanya bisa mendengarkan dengan bengong ketika mereka diberitahu oleh Pangeran Lugoan Ong bahwa mereka berdua diangkat menjadi wadana, masing-masing di kota Bun An Kuan dan Siong Litung yang tak jauh letaknya dari kampung kelahiran mereka. Kemudian mereka diberi hadiah-hadiah pula sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka dan juga uang 10 ribu tel perak untuk Ibu Tiong San dibawakan sekalian. Dalam kegembiraannya, kedua orang itu berlutut mengaturkan terima kasih kepada Pangeran Lugoan Ong sambil mengeluarkan air matu karena terharu dan girang. Kha Usin lalu mengajukan permohonan untuk berangkat pada hari itu juga sambil membawa Men Kuei, bekas pelayan yang menjadi kekasihnya itu. Pangeran Lugo menyetujuinya dan segera disediakan gerobak untuk mengangkut barang-barang mereka. Akan tetapi ketika mereka berdua diberitahu akan pernikahan Tiong San dengan Siu Eng yang akan dilangsungkan besok hari, keduanya menjadi pucat. Terutama Tio Sui Ye, pemuda ini yang hatinya masih terluka dan rasa cintanya kepada Siu Eng masih belum lenyap, memandang kepada Tiong San dengan mat marah dan penuh pertanyaan, akan tetapi kawannya itu hanya memandangnya sambil tersenyum. Kalian pulanglah dan lakukanlah pekerjaan dan tugas masing-masing dengan baik. Kalian sudah terlalu lama di sini dan sekarang menjadi giliranku untuk menikmati hidup bahagia di samping istriku yang berbudi Kha Usin yang cerdik. Dapat menduga bahwa Tiong San tentu sedang menjalankan peranan yang hebat, maka tanpa banyak kata lagi ia lalu mengajak Tio Sui Ye berangkat meninggalkan kota raja. Mereka minta pertolongan sebuah perusahaan pengawal barang, Tio Kiok, untuk mengantar dan mengawal mereka menuju ke kampung Kui Mechun karena mereka hendak pulang ke rumah orang tua masing-masing sebelum menuju ke kota di mana mereka akan menjabat pangkat baru itu. Akan tetapi, di sepanjang perjalanan, Tio Sui Ye tiada hentinya menyatakan ketidaksenangan hatinya terhadap Tiong San, dan ia dihibur oleh Kha Usin dengan memperingatkan bahwa betapapun juga, Tiong San telah berjasa sehingga mereka berdua diberi kedudukan yang amat baik. Sementara itu, gedung pangeran Lugo An Ong dihias dengan amat mewahnya. Pangeran ini lalu membuat siaran dan undangan kilat untuk memberi tahu tentang pernikahan yang hendak dilangsungkan sehingga gemparlah semua pembesar dan pangeran di kota raja. Nama Siu Eng telah terkenal sekali dan semua orang merasa heran dan menduga-duga siapakah gerangan pemuda yang demikian bahagia dan berhasil mempersunting kembang yang indah dan harum itu. Para pembesar yang ketika Tiong San mengacau di gedung pangeran Ong hadir pula di situ, menjadi terheran-heran ketika mendengar bahwa keponakan pangeran Lugo An Ong dijodohkan dengan santung koai hiap, akan tetapi diam-diam pangeran Lugo An Ong mengutus orang kepercayaannya untuk memberitahukan duduknya hal kepada mereka semua itu. Ia memberitahukan bahwa Siu Eng merasa suka kepada pemuda itu dan menurut pendapatnya, pemuda yang tadinya seorang Siu Cai, terpelajar atau mahasiswa, itu yang kini telah menjadi seorang liai, lebih baik dijadikan kawan yang akan membela kepentingan mereka daripada dijadikan lawan. Bahkan pangeran Lugo An Ong memberi surat khusus untuk pangeran Ong Taikun agar supaya pangeran ini suka menjalankan siasat yang halus dan menawarkan diri menjadi wali dari Tiong San. Pangeran Ong Taikun yang telinga kirinya dibikin buntung oleh Tiong San, Tentu saja merasa amat sakit hati pada pemuda itu, maka ketika menerima surat dari pangeran Lugo An Ong, ia merasa amat penasaran. Akan tetapi menghadapi Lu Taijin, ia tidak berani bertingkah, apalagi ia maklum bahwa tanpa bantuan orang pandai, ia tidak berdaya menghadapi San Tung Ko Ai Hiap dan Tian Telomo. Maka ia lalu memutar otaknya dan akhirnya mendapat siasat yang amat keji dan curang. Ia segera mengutus orang-orang kepercayaannya untuk membawa kendaraan berkuda besar menjemput Tiong San yang menjadi mempelai laki-laki dan kini telah diberi pakaian yang amat indah. Pakaian ini terbuat dari sutra halus dan atas permintaannya, maka telah dipilih sutra warna hijau yang amat mahal dan indah. Untuk memenuhi adat kebiasaan, mempelai laki-laki akan tiba dari rumah orang tua atau walinya untuk menjemput calon istrinya, maka karena ia tidak keberatan untuk mengangkat wali kepada Pangeran Ong Taikun. Ketika kereta yang menjemputnya datang, ia segera berangkat naik kereta menuju ke gedung Pangeran Ong Taikun yang kemarin dulu terjadi keributan karena gangguannya. Ketika ia turun dari kendaraan, semua perwira yang kemarin mengeroyoknya, memandang dengan penuh perhatian dan mereka mau tidak mau harus menyatakan kagum dalam hati melihat kegagahan dan ketampanan pemuda yang dipilih menjadi calon suami Siu Eng itu. Pangeran Ong Taikun sendiri menyambut pemuda itu dengan senyum simpul. Telinganya yang buntung kini tertutup oleh sebuah kopiah bulu yang sengaja dibuat dengan model kopiah yang besar menutup telinga. Muka Pangeran ini masih nampak pucat dan biarpun bibirnya tersenyum-senyum dan mukanya berseri-seri, akan tetapi metel, tiongsan yang tajam tak dapat ditipu dan pemuda ini melihat sinar api di dalam mata Pangeran itu yang membuatnya berlaku waspada dan berhati-hati. Hari itu sampai malam harinya, Ong Taikun memperlihatkan sikap yang baik sekali. Ia mengajak tiongsan makan minum dan bercakap-cakap dengan gembira, berkali-kali menyatakan kegembiraannya dan mengucapkan selamat atas kebahagiaan pemuda ini. Kau benar-benar beruntung, katanya sambil menambah arak dalam cawan tiongsan, Mungkin kau tidak tahu bahwa nona Gui Siueng itu adalah kembang kota raja yang banyak dikagumi orang. Tidak ada pemuda di kota raja yang tidak mengimpikannya. Selain cantik jelita, ia pun terkenal pandai dalam ilmu kesusastraan dan dalam hal ilmu silat, tidak ada wanita keduanya. Kau benar-benar beruntung sekali terima kasih, Ong Taikun. Akan tetapi yang lebih menghirangkan hatiku ialah melihat bahwa agaknya kau benar-benar telah insyaf dan suka merubah kebiasaan yang kurang baik. Aku merasa bersyukur sekali dan harapka sudi memberi maaf atas-atas perlakuanku kemarin dulu yang kasar. Melihat keramah tamahan pangeran itu, kecurigaan di hati tiongsan mulai mengurang. Malam hari itu, tiongsan mendapat sebuah kamar yang indah dan dihias bagus, merupakan kamar pengantin benar-benar. Ketika tiongsan berada di dalam kamarnya seorang diri dan naik ke pembaringan, tiba-tiba ia memasang telinga dan segera tersenyum sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan sebentar saja ia telah mendengkur. Ia maklum bahwa di sekeliling kamarnya dijaga orang-orang pandai dan maklum pula bahwa ini tentu perbuatan pangeran Lugoan Ong dan pangeran Ong Taikun yang diam-diam menyuruh para perwiranya menjaganya, khawatir kalau-kalau ia akan lari kabur. Pada keesokan harinya, para pelayan pangeran Ong Taikun datang membawakan air hangat dan setelah tiongsan mencuci badan, mereka lalu membantu pemuda itu mengenakan pakaiannya yang indah. Bahkan pangeran Ong Taikun sendiri membantu dan membereskan pakaian tiongsan setelah saatnya untuk berangkat tiba, pangeran Ong Taikun datang membawa guci arak dan dua buah cawan. Santung Khoai Hiap, katanya sambil tertawa, sebagai seorang wali, juga sebagai kawan baik menghormati kawan yang gagah perkasa dan menerima keberuntungan, sukalah kiranya kau minum tiga cawan arak tiongsan tersenyum dan menerima cawan arak itu. Ketika ia membawa cawan ke mulutnya dan arak sudah masuk ke mulut, ia merasa betapa lidahnya menjadi lemas dan gatal-gatal. Diam-diam ia terkejut sekali, dan tahu bahwa diam-diam pangeran Ong Taikun ini sengaja menjalankan maksud keji dan hendak meracuni pada saat terakhir. Melihat betapa pemuda itu menunda minumnya, wajah pangeran Ong Taikun menjadi pucat, akan tetapi ia menarik napas lega ketika pemuda itu melanjutkan minumnya dan sekali tengah arak secawan itu memasuki perutnya. Ong Taikun tertawa girang. Arak dalam cawan pertama itu untuk ucapan selamat, cawan kedua untuk menambah TNG kepada pengantan pria dan cawan ketiga untuk menambah kekal persahabatan kita tanpa menjawab sesuatu, Tiongsan minum dua cawan arak yang mengandung racun itu. Kemudian ia menggandeng tangan pangeran Ong Taikun yang sebagai walinya akan mengantarnya menjemput membelai perempuan. Bagaimana Tiongsan berani minum tiga cawan arak yang telah diketahuinya mengandung racun itu? Ternyata bahwa ketika ia belajar ilmu kepandayan di bawah bimbingan suhunya yang sakti dan aneh, ia mendapat gemblengan hebat dalam ilmu luekang secara ajaib dan suhunya itu yang bicara dengan tegas dan jelas apabila sedang memberi pelajaran, telah memberi tahu kepadanya bahwa bahaya besar bagi seorang ahli silat yang paling sukar dijaga adalah serangan lawan yang mempergunakan tipu muslihat halus, yakni dengan jalan meracuninya. Ada dua macam racun, kata Tian Telomo kepada muridnya itu yang mendengarkan dengan penuh perhatian, racun yang bersifat keras dan bekerjanya cepat sekali sehingga begitu racun ini memasuki perut, orang yang meminumnya akan mati pada saat itu juga, dan ada pula racun yang bersifat halus dan bekerjanya amat lambat sehingga yang meminumnya baru akan tewas dalam beberapa hari atau beberapa pekan menurut ukuran racun dan si peminum itu sendiri. Racun yang pertama, yakni yang keras, begitu memasuki mulut, apabila kita menggunakan hawa dari dalam perut yang dikerahkan ke dalam mulut dan ujung lidah, maka lidah kita akan menjadi kaku dan ada rasa getir pada lidah itu. Jika kau merasai ini, sekali-kali jangan kau minum racun itu dan segera semiurkan minuman itu ke arahmu ke lawan dan seranglah ia dengan pukulan maut. Akan tetapi apabila kau minum minuman yang membuat lidahmu terasa lemas dan agak gatal-gatal ketika kau mengerahkan hawa dari dalam perut, itulah tanda racun kedua yang kerjanya dengan halus. Kau boleh segera semiurkan arak atau minuman beracun halus itu ke arah mece lawanmu dan memberi pukulan yang cukup untuk membuat ia roboh pingsan. Akan tetapi, apabila keadaan menghendaki, ada jalan bagimu untuk menelan minuman beracun halus itu tanpa membahayakan keselamatan nyawamu. Kerahkan lu ekang dan hentikan jalan darah dan pernapasanmu dan apabila kau mengerahkan hikang di dalam perut untuk mendesak minuman itu keluar lagi dari mulutmu, maka semua minuman itu akan keluar bersama racun di dalamnya dan perutmu akan menjadi bersih kembali. Akan tetapi ingat, jangan sekali-kali kau bicara ketika menahan nafas dan menghentikan jalan darah. Kalau kau berbuat demikian, maka tidak semua racun akan ikut keluar dan perutmu akan menjadi terluka oleh karena itu. Ketika tadi Tiong San merasa betapa lidahnya menjadi lemas dan agak gatal, ia maklum bahwa ia diberi minum racun halus yang bekerja lambat. Ia adalah seorang pemuda yang pemberani dan tabah, serta sudah memiliki adat aneh dari suhunya, maka ia sengaja menelan masuk tiga cawan arak itu. Setelah minum tiga cawan arak itu, ia lalu menggandeng tangan walinya masuk ke dalam kereta yang telah tersedia di depan istana Pangeran Ong Taikun. Kendaraan lalu dijalankan, didahului dengan barisan bertombak dan rombongan musik yang memukul tambur dan gembreng. Di belakang kendaraan itu orang-orang sibuk memasang petasan sehingga keadaan menjadi ramai dan gembira sekali. Penonton berdesak-desakan dan ketika Tiong San naik ke dalam kereta tadi, para penonton memuji-muji kegagahan pemuda yang terpilih oleh Gui Siol Tia itu. Pakaian Tiong San dari sutra hijau tertutup oleh jubah pengantin yang berwarna merah dan dikembang-kembang dengan benang emas. Kepalanya mengenakan topi pengantin yang dihias dengan batu-batu permata. Ketika kendaraan berjalan dan tambur serta gembreng ditabuh, penonton mengantarkan pengantin dengan tepuk tangan dan sorak kriuh rendah. Di gedung Pangeran Lugoan Ong tidak kalah meriahnya. Di depan gedung dihias indah, dan musik terdengar semenjak pagi. Tamu-tamu yang terdiri dari para pembesar dan pangeran-pangeran di Kota Raja, berangsur-angsur datang. Tak seorang pun pembesar yang berada di Kota Raja tidak datang menghadiri perayaan itu, karena siapakah yang tidak menghormat dan segan terhadap Pangeran Lugoan Ong? Bahkan Kaisar sendiri telah mengirim hadiah berupa hiasan rambut mempelai wanita. Yang paling merasa berbahagia adalah Siu Eng sendiri. Semenjak pagi gadis ini telah dirias sehingga wajahnya yang telah cantik jelita itu menjadi makin menarik. Kedua pipinya kemerah-merahan membayangkan perasaan gembira dan bahagia. Ia duduk di dalam kamar, dikelilingi para pelayan wanita, ada yang mengipasinya, ada yang memberes-bereskan pakaian pengantin yang dipakainya, ada yang membereskan rambutnya dan sebagainya. Ia telah siap untuk menanti datangnya mempelai laki-laki atau calon suaminya yang akan datang menyambutnya. Tiba-tiba terdengar suara petasan di luar dan para pelayan sambil tertawa-tawa lalu memasang penutup kepala yang dihias penuh dengan batu permata dan emas di kepala Siu Eng yang tersenyum-senyum malu karena maklum bahwa calon suaminya telah tiba. Di luar juga terjadi kesibukan luar biasa. Lugoan Ong sebagai paman dan wali dari mempelai wanita, segera membawa rombongannya menyambut keluar. Kendaraan pengantin berhenti tepat di depan gedung setelah memasuki pekarangan gedung yang amat luas. Para penonton tidak boleh masuk, hanya sampai di pintu gerbang dan mereka berdesak-desakan di situ sambil menjenguk ke dalam. Karena pintu dan tirai kendaraan belum juga dibuka, maka Lugoan Ong sendiri melangkah maju. Pangeran ini mengulur kedua tangannya, membuka tirai dan menjenguk ke dalam. Akan tetapi ia berdiri terheran-heran seperti patung, matanya terbelalak memandang ke dalam kendaraan. Apakah yang ia lihat? Ternyata bahwa di dalam kendaraan itu hanya duduk satu orang yang bukan lain ialah Pangeran Ong Taikun sendiri. Pangeran ini mengenakan jubah pengantin laki-laki, akan tetapi ia duduk di atas bangku kereta itu bagaikan arca, sama sekali tidak bergerak. Pangeran Lugoan Ong berteriak dan semua orang memburu ke situ. Beramai-ramai mereka lalu menurunkan Pangeran Ong Taikun yang ternyata telah menjadi kaku tubuhnya karena tertotok secara hebat sekali. Keadaan menjadi gempar dan Pangeran Ong Taikun dipepayang masuk ke ruang yang penuh tamu. Di situ terdapat banyak perwira tinggi dan di antaranya bahkan jago-jago kelas satu dari Kaisar hadir pula. Melihat keadaan Pangeran Ong Taikun, mereka lalu turun tangan dan dengan susah payah karena tertotokan itu benar-benar aneh, mereka akhirnya dapat juga membebaskan Pangeran itu dari pengaruh tertotokan. Pada saat yang sudah kacau dan gempar itu, ditambah dengan kegemparan lain yang lebih mengagetkan. Ternyata bahwa Siu Eng yang berada di dalam kamarnya, menanti si dia dengan hati berdebar-debar, mendengar pula warta mengejutkan itu dari seorang pelayan. Pengantin laki-laki tidak ada, yang ada hanya Ong Ya yang mengenakan baju pengantin. Agaknya Ong Ya akan menggantikan pengantin laki-laki, kata pelayan itu dengan napas megap-megap. Mendengar ini, serem tak Siu Eng lompat bangun, melemparkan penghias dan penutup kepalanya, mencabut pedang dan berlari keluar. Ia melihat betapa Ong Taikun sudah duduk di atas kursi, sedang dihujani pertanyaan-pertanyaan oleh semua orang. Kurang ajar tiba-tiba Siu Eng membentak dan ia menyerang Pangeran Ong dengan pedangnya. Akan tetapi pamannya, Pangeran Lugoan Ong, segera mencegahnya dan memegang lengannya. Sabar, Siu Eng, tenanglah dan mari kita bicara di dalam secara baik-baik. Tentu telah terjadi sesuatu yang hebat dengan Saudara Ong Taikun dengan penuh ketenangan, Pangeran Lugoan Ong lalu menggandeng keponakannya yang berwajah pucat itu masuk ke dalam, sedangkan Pangeran Ong Taikun juga digandeng para perwira masuk ke dalam pula. Semua tamu saling pandang dan mengangkat pundak. Mereka merasa amat terkejut dan heran. Keadaan Pangeran Ong Taikun benar-benar aneh. Duduk dalam kereta dalam keadaan tertotok, mengenakan baju pengantin yang paling aneh seluruh jenggotnya habis bersih di babat orang. Apakah gerangan yang telah terjadi? Demikian semua orang bertanya. Apakah sebetulnya yang telah terjadi pertanyaan yang terkandung dalam hati semua tamu di gedung Pangeran Lu ini diucapkan pula oleh Pangeran Lugoan Ong kepada Pangeran Ong Taikun. Ong Taikun merintih beberapa kali menarik napas panjang pendek, kemudian menuturkan pengalamannya. Selaka, selaka, ia mengeluh. Penjahat itu benar-benar kurang ajar dan telah menghinaku sesuka hatinya. Setelah aku berlaku baik terhadapnya, menjadi walinya, menjamunya secara besar-besaran dan membuat perayaan istimewa untuk pernikahannya, ternyata ia berlaku keji sekali terhadapku. Ketika kereta pengantin telah berangkat dan aku duduk bersama dia di dalam kendaraan, tiba-tiba ia menyerangku dengan tiam hoat, totokan istimewa. Karena tidak menduga sebelumnya, dengan mudah aku menjadi korban. Dengan secara kurang ajar sekali, ia lalu menanggalkan jubah pengantin dan penghias kepala, mengenakan pakaian itu kepada tubuhku yang telah menjadi kaku tak berdaya, bahkan ia mencabut pedangku dan mencukur semua kumis dan jenggotku. Kemudian, penjahat diadap itu lalu melompat keluar dari kendaraan dengan cepat sekali tanpa diketahui siapapun. Sebelum niap pergi, ia mengucapkan selamat menikah kepadaku. Sungguh kurang ajar. Kalau aku dapat bertemu dengan santung koai hiap, tentu akan kubalas sinaan ini setelah menuturkan pengalamannya, pangeran itu kembali mengeluh panjang. Selamat menikmati.